Di tangan saya ada sebuah pensil, sebuah pensil yang sangat indah, sangat runcing, sangat berguna. Bisa dipakai buat menulis, bisa dipakai buat menggambar. Pensil yang terlihat sangat ideal, tapi seringkali kita tahu hidup ini penuh dengan kejutan, hidup ini penuh dengan persoalan, hidup ini penuh dengan masalah. Dan kadang sesuatu yang begitu ideal, begitu indah, bisa patah dalam sekejap. Dengan sendirinya, hancur, berantakan, remuk, begitu saja. Mungkin sama seperti hati Anda ketika Anda berada di titik terendah itu. Hancur, berkeping-keping, hilang harapan, dan merasa tidak berguna lagi. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk bisa melihat bahwa walaupun pensil ini sudah tidak sempurna, dan walaupun mungkin bukan salah Anda kenapa pensil ini bisa patah, tapi ada yang bisa Anda lakukan. Pensil ini bukanlah barang yang tidak berguna, pensil ini masih bisa berguna. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Perhatikan baik-baik. Hal yang patah ini bisa saya taruh di sebuah serutan. Oke, saya atur. Sebuah proses yang tidak mudah. Kita harus membiarkan diri kita melalui sebuah proses yang mungkin kadang menyakitkan, butuh waktu, dan kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Seakan-akan ada pergerakan, seakan-akan terjadi sesuatu, tapi kita tidak tahu apa. Sampai suatu saat, ketika waktunya tiba, kita akan melihat bahwa pensil ini bukanlah barang rongsokan yang tidak berguna. Ini bisa menjadi sebuah pensil yang masih bisa digunakan. Menjadi dua hal yang mungkin bentuknya berbeda, tapi masih berguna, masih bisa digunakan. Dan bahkan sekarang, kalau cuma satu, tadi hanya satu orang yang bisa menggunakannya, sekarang ada dua orang yang bisa menggunakannya. Dan bahkan kalau Anda bisa melihat, ujung yang patah satunya lagi pun bisa Anda serut. Bisa ada tiga sisi, bisa ada empat sisi yang bisa Anda gunakan untuk menulis, untuk menggambar, untuk membuat sesuatu yang indah. Dan semoga ilustrasi ini menguatkan kamu bahwa kamu tetap berharga. Apapun yang terjadi, sesulit apapun keadaan itu, seberapa kamu merasa diri kamu hancur, kamu, Anda, tetap berharga. Satu pesan dari saya untuk Anda semua, kita lihat quotes berikut. Kehancuran bukanlah akhir dari segalanya, justru kehancuran adalah awal dari pembaharuan yang jauh lebih indah. Di aplikasi Meri Riana, tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Terima kasih telah menonton!